Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungan firman Tuhan dengan judul Hati Yang Hancur Selasa edisi kitab Masmur bersama dengan saya Fani Paendo Masmur pasal 51 ayat 1 sampai 19 Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Beatsheba Kasihanilah aku ya Allah Menurut kasih setiamu Hapuskanlah pelanggaranku Menurut rahmatmu yang besar Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Terhadap engkau Terhadap engkau sajalah Aku telah berdosa Dan melakukan apa yang kau anggap jahat Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu Bersih dalam penghukumanmu Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan Dalam dosa aku dikandung ibuku Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan Hikmat kepadaku Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisok Maka aku menjadi tahir Masuklah aku Maka aku menjadi lebih putih dari salju Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita Biarlah tulang yang kau remukan Bersorak-sorak kembali Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku Hapuskanlah segala kesalahanku Jadikanlah hatiku tahir ya Allah Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Bagitkanlah kembali padaku kegirangan Karena selamat yang daripadamu Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah Allah keselamatanku Maka lidahku akan bersorak-sorai Memberitakan keadilanmu Ya Tuhan Bukalah bibirku Supaya mulutku Memberitakan pujian-pujian kepadamu Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan Sekiranya ku persembahkan korban bakaran Engkau tidak menyukainya Korban sembelihan Kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah Dan remuk Tidak akan kau pandang hina ya Allah Lakukanlah kebaikan kepada Sion Menurut kerelaan hatimu Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar Korban bakaran Dan korban yang terbakar seluruhnya Maka orang akan mengorbankan lembu cantan Di atas mesbamu Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus merindukan Korban persembahan yang terbaik Untuk Tuhan adalah hati dan jiwa kita yang hancur Tuhan yang sudah menciptakan seluruh isi dunia ini Dia yang empunya semuanya Dia maha kaya Dia maha kreatif Dia tidak kekurangan sesuatu apapun Di dalam dunia ini Karena dunia ini miliknya Tuhan menginginkan hati dan jiwa yang hancur Datang kepada Tuhan Menjadi sebuah pertanyaan buat kita pagi hari ini Mari kita jujur dengan hati kita Apakah saat ini hidup kita Yaitu hati dan jiwa Anda Sedang hancur Apakah hari-hari ini Kita sedang terluka Mungkin tanpa disadari Sesama anggota keluarga sudah saling melukai Sesama rekan bisnis Sesama rekan sepelayanan Mungkin kita sudah terluka Di kaya Datanglah dan mintalah Belas kasihan Tuhan Untuk memulihkannya Lekas selesaikan Hancur hati Kekecewaan Jiwa yang patah Untuk datang kepada Tuhan Karena Tuhan Menghargai Menghormati Mengasihi Dan rindu sekali Ingin memulihkan setiap hati dan jiwa yang hancur Datanglah kepada Tuhan Dengan kesungguhan hati Dengan kejujuran Dengan ketulusan Maka Tuhan Memulihkan hati dan jiwa yang hancur Jangan biarkan jiwa dan hati kita yang hancur ini Yang kecewa Yang marah Yang tidak bisa menerima sebuah kenyataan Di dalam menghadapi pergumulan masalah hidup Biarlah Tuhan memulihkannya Dan kita pun dapat dipakai Tuhan Untuk memulihkan sesama kita Tuhan Yesus menolong Rauh Kudus menghibur kita Sepanjang hari ini Amen